Intro Kali ini kami akan menyajikan untuk Anda produk yang merupakan pengembangan dari mini amplifier sonder generasi pertama dan selanjutnya akan disebut sonder versi 2 Kami mendapat berbagai masukan dari para pengguna produk ini mungkin dari Anda salah satunya Terima kasih kami haturkan kritikan, saran, dan masukan Anda sangat berharga bagi kami Meningkatnya permintaan kami respon dengan upaya-upaya untuk memastikan ketersediaan stoknya dan yang terpenting kami terus bekerja keras agar produk ini semakin berkualitas Sonder versi 2 masih mengandalkan speaker corong ini sebagai ujung tombaknya Disini kami menambahkan kabel speaker berupa kabel serabut kelas AWG24 sepanjang 1,5 meter Kami ingin mengingatkan ketiga lubang ini diperuntukkan untuk skrup atau baut sehingga speaker dapat terpasang dengan kokoh dan stabil speaker ini memiliki ukuran fisik yang ideal diameter bagian belakangnya hanya 7 cm kemudian panjang bodinya 14 cm dan diameter mulut speaker corong ini 13,5 cm Inilah Mini Amplifier Sonder Versi 2 Amplifier multifungsi untuk berbagai kebutuhan Secara fisik ukurannya tidak ada perubahan panjangnya tetap 12,3 cm tinggi 5 cm dan lebar 8,5 cm Sekarang akan kita lihat panel pada produk ini Ini adalah switch on off atau saklar untuk menghidupkan dan mematikan kemudian ini adalah slot atau lubang untuk memasukkan kartu memori atau micro SD card Tiga buah tombol ini ini merupakan tombol Previous Pause Play dan tombol Last Ini adalah port USB Jika Anda menggunakan flash disk sebagai sumber audio file yang ingin diputar masukkan flash disk ke port ini Dan ini adalah polumo kontrol yang berfungsi untuk mengatur besar dan kecilnya polumo audio Terima kasih telah menonton! Ini adalah panel di bagian belakang Yang ini merupakan terminal speaker Hubungkan kabel speaker pada terminal ini Dan ini adalah terminal power supply Sekarang akan kita pasang kabel speaker dan power supply-nya Untuk memasang kabel speaker Tekan tuas ini Masukkan kabel speaker yang berwarna hitam ke lubang ini Lepaskan tuas maka kabel akan terjepit Terima kasih telah menonton! Lakukan hal yang sama pada terminal speaker berwarna merah Tekan tuasnya Masukkan kabelnya Lepaskan tuas maka kabel akan terjepit Sekarang kabel speaker telah terpasang dengan cukup kencang Seperti ini Selanjutnya Kita pasang kabel power supply Pada video ini Kami akan menggunakan aki motor Dan kabel yang digunakan bisa kabel seperti ini Yaitu kabel yang salah satu ujungnya telah dipasangi ring baut Seperti ini Ring baut ini Yang merah untuk ke kutub positif aki Dan yang hitam ke kutub negatif aki Sekarang akan kita pasang terlebih dahulu kabel power supply ini ke amplifier-nya Ini untuk kabel negatif yang berwarna hitam Untuk mengendurkan baut Putar ke kiri dengan menggunakan obeng seperti ini Dan di sebelahnya Untuk kabel positif yang berwarna merah Ini untuk kabel negatif Dan ini untuk kabel positif Masukkan kabel ke sini Sebenarnya Anda dapat memasang dari arah sebelah kiri atau kanan Seperti ini Namun sebaiknya Anda memasukkan dari arah sebelah kiri Seperti ini Sehingga ketika baut diputar atau dikencangkan kabel ini akan terjepit dengan lebih baik Kencangkan kembali baut dengan memutar ke arah kanan Seperti ini Masukkan kabel positif di sebelah sini Upayakan selalu memasang pada posisi dari arah kiri Seperti ini Sekali lagi Ini agar Pada saat nanti baut dikencangkan kabel akan terjepit dengan lebih baik Kencangkan kembali baut dengan memutar ke arah kanan Seperti ini Seperti Anda lihat Sekarang kabel speaker dan kabel power supply telah terpasang ke mini amplifier ini Selanjutnya nanti tinggal kita pasang ke aki atau ke adapternya Sebagaimana telah kami sebutkan mini amplifier sounder ini bisa menggunakan kartu memori jenis microSD atau bisa juga menggunakan plastis sebagai sumber file audionya jika Anda menggunakan microSD perhatikan hal berikut kartu memori ini memiliki sisi atas dan sisi bawah ini sisi atasnya dan sisi bawahnya seperti ini ditandai dengan pin-pin berwarna emas posisikan seperti ini jangan sampai terbalik lalu masukkan ke slot ini tekan sedikit sampai pas seperti ini jika ingin mencabut microSD tinggal Anda tarik seperti ini jika Anda ingin menggunakan plastis perhatikan posisinya ujung plastis memiliki bagian tebal dan tipis seperti ini yang tebal ini harus berada di posisi bawah masukkan seperti ini tekan sedikit sehingga plastis menancap dengan cukup kokoh untuk mencabutnya tinggal Anda tarik karena cukup kencang cabut dengan pelan-pelan ini adalah contoh aki motor 12V yang akan kita pasang perhatikan kutub akinya ini kutub negatif untuk kabel hitam dan ini kutub positif untuk kabel merah pada kutub akin motor biasanya ada lubang untuk baut pasang bautnya seperti ini pasang bautnya seperti ini kencangkan bautnya kencangkan bautnya sekarang akan kita pasang kabel positifnya seperti ini kencangkan juga bautnya pastikan agar kabel terpasang dengan kencang ke aki motor selain aki motor Anda juga dapat menggunakan aki mobil yang memiliki tegangan 12V seperti ini sekarang kita tes tekan saklar on off terlihat ada lampu light indikator berwarna merah yang menunjukkan alat sudah pada posisi on matikan dulu power atau offkan saat Anda akan mencabut atau memasang micro SD maupun flash disk sebaiknya kecilkan juga polumenya kita masukkan micro SD nya lalu kita on kan tahu bulat digoreng dadakan lima ratusan tahu bulat digoreng dadakan lima ratusan tahu bulat digoreng dadakan lima ratusan tahu bulat digoreng dadakan tahu bulat digoreng dadakan lima ratusan tahu bulat digoreng dadakan tahu bulat digoreng dadakan tahu bulat digoreng dadakan lima ratusan lima ratusan tahu bulat digoreng dadakan lima ratusan tahu bulat digoreng dadakan lima ratusan lima ratusan Tahu bulat digoreng dadakan 500an Tahu bulat digoreng dadakan 500an Tahu bulat digoreng dadakan 500an